Pemirsa yang berbahagia, diantara pertama kali hal yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau tiba di kota Madinah adalah menyampaikan sebuah khutbah, sebuah ceramah, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Salam, yang beliau ketika itu ketika mendengar ceramah Nabi SAW pertama kalinya beliau masih seorang yang beragama Yahudi. Maka ketika penduduk Madinah menyambut Nabi SAW dengan gegab gembita, maka Abdullah bin Salam termasuk diantara orang yang ikut dalam kerumunan banyak orang tersebut. Dan dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Diantara ceramah Nabi ketika itu adalah beliau sampaikan, Ya Ayyuhannas, Absus Salam, Wa Ati Muta'am, Wasilul Arham, Wa Sallu Billayli wa Nasuniyam, Tadghulul Jannata Bissalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah ucapan salam, Berilah bantuan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya, Sambunglah hubungan kekerabatan, Kerjakalah sholat malam dimana ketika manusia lelap tertidur, Tadghulul Jannata Bissalam, Nisjaya kalian akan masuk surga Allah SWT dengan penuh keselamatan. Maka Nabi SAW dalam khutbah pertama beliau, ketika beliau sampai di kota Madinah, Beliau menyampaikan beberapa amalan yang akan menyebabkan seorang itu masuk surga dengan keselamatan. Yang pertama yang Nabi SAW sampaikan, Absus Salam, Seberluas kalah ucapan salam, Yaitu doa keselamatan. Artinya seorang muslim adalah seorang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Keselamatan untuk orang lain. Dimana-mana dia seberkan ucapan salam, Assalamualaikum, Yang artinya semoga kalian mendapatkan limpahan keselamatan dari Allah SWT. Kemudian, Berilah makanan, Bantulah orang-orang yang kekurangan makanan, yang kelaparan, Sayangilah manusia yang membutuhkan bantuan makanan dengan memberikan bantuan makanan kepada mereka. Dan yang ketiga adalah, Jaga hubungan kegerabatan, Sambunglah hubungan kegerabatan, Maka boleh jadi dalam bentuk berkunjung kepada saudara, Boleh jadi dengan bentuk menelpon kerabat, Boleh jadi dengan SMS, Pada paman, kepada sepupu, dan yang lainnya, Sekedar menanyakan kabar, Ataupun mengirimkan hadiah, Dan mengirimkan hadiah kepada orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Kemudian yang keempat, Nabi katakan, Kerjakanlah sholat di tengah malam ketika orang terlelap tidur. Itulah sholat malam. Maka siapa saja yang mengamalkan empat hal ini, Maka Nabi sampaikan, Tentu kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan, Kalian akan masuk surga tanpa gangguan, Kalian akan masuk surga dengan mudah. Maka inilah empat amalan yang Nabi sampaikan, Yang akan memudahkan langkah seseorang, Untuk memasuki suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan, Kenikmatan yang Allah SWT anugerahkan, Untuk orang-orang yang benar-benar beriman.